Sebenarnya banyak ya developer di luar Jakarta yang self-climbing bahwa rumah mereka mengusung konsep resort atau zaman sekarang disebutnya staycation home. Tapi sebenarnya seperti apa ya rumah yang benar-benar mengusung konsep resort yang kita bisa sambil liburan tapi tinggal setiap hari? Jangan jawab pertanyaan ini dulu sebelum kalian nonton video ini sampai habis. Selamat datang di Skoya Hills. Hai hai bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Hari ini di siang yang sunny day ini aku berada di Skoya Hills, salah satu proyek dari Trinity Land. Anyway, aku tuh salah satu orang penggemar dari setiap proyeknya Trinity Land. Karena proyek-proyek mereka tuh selalu futuristik, selalu bagus, selalu kayak out of the box gitu ya. Dan aku senang banget hari ini aku berkesempatan buat nge-review salah satu proyeknya yaitu Skoya Hills. Dan di belakang aku ini udah ada rumah contoh atau show unit dari kluster Earthville, di mana kita akan lihat dan bedah seperti apa ya dalamnya. Nah, majuan dikit ke sini, kalau kita lihat ya di sini tuh memang konsep rupanya itu warm, family, nyaman gitu ya. Dengan dominasi warna-warna kekayuan, warna beige gitu ya. Ada unsur list dari hitam-hitamnya untuk mempertegas rumah ini. Dan di area kanopengnya aja udah kelihatan jelas banget ya. Tuh, jadi motif-motif kayu kayak gini yang membuat rumah ini tuh jadi bener-bener menyatu dengan kawasan sekitar. As you know, Skoya Hills merupakan kawasan yang berada di atas lahan 95 hektare, di mana 70%-nya mereka dedicate untuk lahan hijau terbuka. Wah, kalian denger gak sih? Suara burung-burung, suara angin, hembusan bau daun dan juga pohon di sini. Di mana nanti dari rumah kalian juga kalian bisa melihat pemandangan dua gunung yang cantik-cantik. Oke, gak usah lama-lama karena aku yakin banget kalian udah penasaran banget kan sama rumah ini. Kayak apa sih rumah yang katanya mengusung konsep a staycation home? Wow, oke lanjut. Di sini adalah area karpotnya, di mana area karpotnya ini bisa muat dua kendaraan roda empat kalian. Di mana di sini dibuat pakai lantai batu alam gitu, ht batu alam. Terus ada, tetap ada rumput-rumputnya di daerah sininya untuk mempercantik rumah ini dan mempertegas kawasannya memang hijau banget. Terus di area karpotnya dilengkapi dengan tempered glass, tapi dibuat kisi-kisi menggunakan kisi-kisi motif kayu. Terus karena ini corner, memang di sebelah sininya itu ada area green area-nya, green space-nya. Kalian bisa berkebun, bisa menanam apapun yang kalian suka, apalagi kalau misalnya kita tinggal di sini kan pengennya pasti ngelihat yang hijau-hijau ya. Pasti kalian akan menanam banyak tanaman di sini. Oke, lanjut di sebelah sininya ini ada daerah utilitis. Terus di sebelah sana ternyata ada tempat untuk duduk-duduk kalau misalnya sore hari ataupun pagi hari. Nah, di depannya sini ini juga ada kisi-kisinya seperti ini, jadi senada dengan area karpotnya. Terus juga dari area karpotnya ini, kita tuh nggak langsung terekspos area bagian dalamnya. Karena di sini tuh ada jalan dulu, biasa kalau di rumah itu ada namanya teras. Nah, di sini tuh kayak lorong atau teras menuju ke main gate-nya atau pintu utamanya. Nah, di sini tuh ada batu-batu kayak gini yang membuat memang rumahnya itu kental banget ya unsur resortnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, aku mau kasih lihat kalian bahwa pintunya aja mereka memakai solid wood seperti ini, berat. Terus sudah dilengkapi dengan smart door lock system. Jadi rumah kalian juga jauh kelihatan lebih mewah lagi. Dan pas kita masuk, wow, bener-bener rumahnya tuh nyaman banget. Masuk tuh langsung kayak berasa gitu, nyamannya, kelihatan luasnya, dan juga udaranya enak banget. Oke, first of all aku bakal kasih tau kalian bahwa rumah ini memiliki tanah selebar 200 meter persegi, dan luas bangunannya 109. Wow, kenapa ya? Luas bangunannya kok cuma setengah sih dari luas tanahnya? Padahal biasanya developer itu, luas bangunannya tuh bisa 1,5 sampai 2 kali loh dari total luas tanah. Nanti aku jelasin kenapa alasannya. Nah, sekarang aku mau ajak kalian dulu buat lihat ke kamar anak yang ada di lantai satu ini. Sebenernya kalau misalnya kalian belum menikah, atau misalnya kalian belum punya anak, kamar ini bisa difungsikan sebagai tempat untuk kerja, bisa difungsikan sebagai kamar tamu. Jadi, ya ini sebagai ruangan tambahan aja, kalau misalnya kalian masih single ataupun baru berdua bersama pasangan. Nah, di kamar ini juga kita bisa menikmati ya, menikmati pemandangan langsung ke area depan rumah. Wah, nyaman banget gitu kan. Untuk lantai yang sendiri, mereka udah pake yang motif kayu, yang dimana membuat rumah ini tuh semakin kental, semakin dekat dengan kawasannya. Suasannya tuh nyambung gitu ya. Terus di area sini juga, ini ada area wardrobe. Jadi, kalau ini nih kayaknya kasur ukuran 120-140 ya. Dimana kanan kirinya itu masih banyak banget spacenya. Nah, di sini bisa dipergunakan untuk meja rias, atau bisa pake meja belajar kalau kalian udah punya anak, atau kalau misalnya kalian mau design rumah ini menjadi tempat untuk walk from home, itu bisa juga. Nah, ruangan ini atau kamar ini juga udah dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di dalam ruangan, dimana di sini ada wastafel, terus ada closet, dan juga ada shower. Nah, kalian jangan terkecoh. Di sini memang terbuka, tapi nanti kalau kalian tinggal di sini boleh dong ditutup sama stiker gitu kan. Oke, beranjak dari pintu utama ke area kamar. Di sebelah kirinya ini adalah area living room, yang connecting dengan area dining. Jadi, living and dining room. Di area living roomnya ini menurutku nyaman dan besar. Nah, dimana kan sebenarnya rumah ini adalah rumah dengan lebar 9. Tapi bener-bener kelihatan besar ya. Iya nggak sih? Kelihatan besar banget. Area sofa di sini, area TV di sana, jaraknya nyaman, enak. Untuk rumah ini sendiri, jangan diragukan, bukan jendelanya super banyak depan, samping, kanan, kiri, itu bukan jendelanya banyak rumah sehat, rumah tumbuh. Dan di sebelah sini, ada area powder roomnya. Jadi, ada wastafel, ada closet juga. Ini bisa dipergunakan untuk para tamu. Oke, beranjak dari situ, kita pergi ke area dining. Dimana area diningnya ini cukup intimate, nyaman. Mountain view ya, ini area diningnya ya. Kita bisa lihat gunung loh dari sini. Terus, kita bisa lihat inner court kita juga dari sini. Kalau misalnya sore-sore, lagi snack time, ada yang ngopi di luar, terus ada yang lagi makan di sini, gitu kan. Itu pasti nyaman banget. Terus, space-nya memang besar sih menurutku. Terus juga, salah satu yang aku suka adalah bagian tangganya nih. Jadi, dihias seperti ini, supaya sifatnya itu, interiornya tuh bagus. Terus juga ini bisa menjadi inspirasi kalian, ketika nanti kalian beli rumah ini, kira-kira rumahku diapain ya? Nih, kalian bisa lihat ini. Nah, di sini, di area bawah tangga ini, dimanfaatkan untuk, bisa gudang, bisa juga tempat untuk, service, karena di sini ada mesin cuci nih. Jadi ya, sistemnya cuci kering ya, bukan mesin yang dua tabung yang basah-basahan gitu. Di sini, bisa kalian juga fungsikan, selain sebagai service, bisa sebagai gudang. Tapi sebenarnya ini nanti nggak ada ya. Nanti ini hanya tambahan, additional, kalian sebenarnya bisa design rumah kalian, sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, setelah ke area dining, sebenarnya di mana sih area kitchen-nya? aku ajak kalian buat lihat langsung, area kitchen-nya yang mana. Wow, what a perfect garden kitchen. Sebenarnya tuh, aku pribadi suka banget ya, sama yang namanya garden kitchen, ataupun outdoor kitchen. Tapi memang harus dibarengi dengan, ya, atapnya harus tertutup, supaya nggak basah, dan lain sebagainya. Terus juga bukaan, untuk si area kitchen-nya juga besar. Karena kan kalau kita masak ya, mau pakai cooker hood, mau pakai apapun, baunya itu nggak mungkin 100% hilang. Nah, dengan garden kitchen, ataupun area kitchen yang terbuka, itu tuh membuat bau itu, menjadi cepat keluarnya, dan tidak masuk ke area rumah. Nah, di sini, ini adalah area kitchen-nya. Di sini kalian bisa design, cabinet-nya, untuk kitchen utilities-nya, itu bisa kalian sesuaikan, dengan yang kalian butuhkan. Ini smack ya. lucu sih. Aku tuh kadang-kadang, kenapa ya? Kok semakin mahal brand, semakin gede brand, malah mereka balik lagi ke model-model, yang seperti ini gitu. Tapi lucu gitu. Oke, lanjut lagi, di sini ini adalah, area untuk kitchen sink-nya. Anyway, kalian tahu nggak sih, bahwa air yang berada di sini, yang ini nih, lebih tepatnya, ini adalah drinkable water. Jadi, kalian bisa, pergunain langsung minum. Kalian juga bisa mencuci buah-buahan, sayur-sayuran yang langsung makan, jadi lebih aman gitu kan. Karena kalau aku sih, tipe orang yang, kalau sayuran dan buah-buahan tuh, pasti cucinya pakai, air minum, air galon, whatever itu. Tapi dengan adanya drinkable water, pasti jauh lebih hemat, lebih, kualitasnya lebih bagus juga, pokoknya serba oke. Nah, di sini ini karena masih show unit ya, jadi ditempatin bangku-bangku seperti ini. Tapi sebenarnya, aku pikir, kalau di rumah itu boleh nggak sih, taruh bangku-bangku kayak gini, di dapur gitu. Sedangkan kalau dapur kan, kita heboh ya masak ya. Hmm, menarik juga sih. Jadi kalau misalnya, ada anggota keluarga juga ya, mau ikut nemenin di dapur, mau ikut masak, mereka tuh bisa duduk dengan nyaman gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut bergerak ke area inner court dari rumah ini. Nah, area inner courtnya tuh luas banget. That's why, kenapa rumah ini luas bangunannya cuma 100 meter persegi. 109 meter persegi. Ya, karena memang masih banyak banget lahan-lahan yang bisa dipergunakan untuk kalian renovate, kalian tumbuhkan bangunannya, sesuai dengan pertumbuhan dari penghuni rumahnya. Aku lihat salah satu video dari Skoya Hills ini, yang mengatakan bahwa rumah ini merupakan rumah tumbuh, di mana mereka juga akan ikut bertumbuh bersama dengan calon penghuni-nya. Wow, kayak aku tersentuh gitu dengernya. Oke, terus kita lihat ya, bangunannya itu kayak dua bangunan yang berbeda. Padahal, ini tuh sebenarnya satu bangunan yang tadi disatuin dengan area di depan dari main gate-nya. Untuk dinding-dindingnya sendiri, nih, mereka pakai motif dinding di kamprot seperti ini, terus warnanya ada abu-abu, terus banyak permainan kaca, ya kan? Banyak kaca di mana-mana. Jadi kayak rumahnya tropis, modern, warm, cozy, ya seperti itu lah ya. Terus dari sini kalian bisa lihat banyak banget pemandangan-pemandangan gunung, lapangan golf, terus juga hijau, pohon besar. Pokoknya nyaman banget deh. Anyway, infonya dari developernya sendiri adalah, mereka tidak akan meremove, mematikan, ataupun membuang pohon-pohon yang berada di kawasan ini. Jikapun terjadi, mereka hanya akan memindahkannya ke tempat lain yang berada di kawasan ini juga. Jadi, itu salah satu hal yang baik juga ya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa oksigen itu ya dihasilkan oleh pepohonan-pepohonan ini yang membuat kawasan ini tetap hijau, sejuk, dan lain sebagainya. Oke, aku mau ajak kalian buat lihat ke lantai duanya. Let's go! Begitu happy-nya aku dengan rumah ini, kenapa sih? Karena rumah ini tuh memiliki ceiling yang tinggi banget, ya kan? Jadi dari area bawah ke atas itu, ada void-nya, dimana ngebuat rumah ini tuh jauh kelihatan lebih gede, lebih luas, pokoknya aku suka banget deh. Nah, untuk lantai-lantainya sendiri, mereka juga udah pakai motif kayu seperti ini ya, sama dengan common areanya, dimana disini inspirasinya adalah ini sebagai reading corner, bisa sebagai tempat untuk activity, hobi activity juga bisa, terus bisa dengerin piring-piring musik itu namanya apa ya? Terus bisa main gitar, bisa kumpul keluarga disini, atau mungkin bisa jadi ruang karaoke disini. Terus dari sini juga kita bisa lihat langsung ke bawah, ada siapa di bawah, sedang apa aktivitasnya, jadi sebelum turun juga kita bisa melihat. Nah, ceiling yang tinggi ini membuat pandangan tuh luas banget. Kalian nyangka gak sih, rumah ini luas bangunannya cuma 109 meter persegi, tapi kelihatannya luas banget kan? That's why, desain-desain dari Trinity Land tuh aku selalu suka banget. Oke, oke sekarang kita berjalan ke area master bedroom, dimana disini, lihat, dari rumah kalian bisa lihat pemandangan hijau, pemandangan gunung setiap hari, melihat ke depan, banyak kaca-kaca seperti ini, membuat rumah ini jauh lebih hidup, jadi walaupun rumah ini tuh gak rame dengan barang, tapi karena jendelanya dibuka, jadi bisa rame melihat pohon-pohon ini. Aku jadi kayak kebayang film Twilight ya, kayak rumah-rumah diantara pepohonan gitu. Oke tuh bagi yang nonton aja ya. Nah, ini adalah kamar utamanya. Wow, bagus banget, oh my gosh. Nah, selain konsep rumah tumbuh dan juga staycation home, Earthfield sendiri mengangkat konsep The First Communal Living in Sentul. Jadi maksudnya apa sih? Di sini tuh developer mendesain rumah ini tanpa sekat-sekat yang membuat para penghuninya tuh sebenarnya bisa berkumpul di salah satu fasilitasnya, yaitu Center Kitchen Lab. Di situ mereka bisa mengadakan party barbecue bersama, arisan. Pokoknya perkumpulan para penghuni dari kerasa Earthfield ini sendiri. Terus konsep ini juga dipertegas dengan adanya area balkon di depan rumah, sehingga membuat rumah ini dengan rumah depan juga bisa seeing each other gitu kan. dengan samping mungkin bisa kelihatan juga. Dan membuat udara juga semakin bagus ketika dibuka pintunya, dibuka jendelanya gitu kan. Nah, selain itu sendiri, Cluster Earthfield nantinya bakal ada beberapa fasilitas lainnya seperti ada basketball court, terus ada jogging track, ada barber cupid, kitchen lab, and then playground. Pokoknya masih banyak deh fasilitas yang ada di Cluster Earthfield ini sendiri. Nah, yang terakhir, aku mau tunjukin kalian adalah area kamar mandi dari Master Bedroom ini. Kamar mandinya simple aja, karena bangunannya juga cuma 109 meter persegi, tapi yang penting semuanya komplit, ada kamar mandi di dalam, di sini ada area shower, wash table, dan juga closet. Untuk dindingnya, mereka memakai nuansa kayak, what is this? Ya, kayak warna-warna abu-abu, supaya rumahnya juga tidak monoton ya, karena dari tadi kan kita lihat warnanya motif kayu, terus warnanya bake, nah di sini tuh ada unsur abu-abunya, gitu. Dan yang terakhir, di area sini, ini digambarkan sebagai area untuk meja rias ya. Jadi, kalian bisa rias di sini, atau ini juga bisa dijadikan space untuk tambahan wardrobe, maybe, atau lemaritas, bisa juga, gitu. Jadi, pokoknya nanti desainnya bisa diselesaikan dengan keinginan kalian. selamat menikmati. kalian tahu gak sih, yang bikin aku amaze lagi ya, sama Skoya Hills ini. Jadi, mereka itu kan ingin mengusung konsep A Breathing City, dimana di kota Mandiri ini, yang seluas 95 hektare ini, mereka bakal membangun kawasan tuh yang sustain, yang menyelaraskan antara pembangunan sumber alam, dan juga manusia itu bisa berdampingan dengan baik. mereka tidak akan menebang ataupun mematikan pohon-pohon yang ada di kawasan ini, tapi mereka akan tata dengan rapih. Itu keren banget sih. Terus, lain itu juga, Skoya Hills ini juga berada di lokasi yang strategis. Cuma 3 menit dari exit tol Jakarta Sentul. Terus juga cuma sekitar 10 menit mau ke bus stop less than 10 minutes, kalau kalian mau ke Sentul International Circuit, Sentul International Convention Center, terus kalian mau pergi ke Education Center seperti Trisakti itu kurang dari 20 menit, terus ke Airport Halim itu cuma sekitar 30 menit. Pokoknya, nggak sampai 1 jam, dan selain itu juga, di sini kalian bisa bener-bener kayak tinggal, tapi sambil healing. Keren kan? dan happy-nya lagi karena aku sudah berkeluarga dan aku termasuk family woman ya. Jadi nanti bakal dibangun infrastruktur di mana untuk menuju ke Ion dan juga IKEA Sentul itu cuma 10 menitan aja. Keren banget kan? Dan juga dalam rangka mendukung konsep mereka yaitu A Breathing City di mana mereka tuh pengen membangun kota mandiri atau kawasan yang nggak terlalu banyak polusi dan bisa menikmati udara dengan segar. Mereka akan melengkapi fasilitas di dalam Sequoia Hills ini dengan Integrated Cluster Park jadi bakal ada taman yang menghubungkan antar kluster terus juga mereka akan menyediakan Electric Vehicle Charging Station terus mereka juga akan membuat jogging track terus nanti juga ada commercial area untuk mendukung kebutuhan kita juga untuk hidup di sini. Pokoknya Sequoia Hills akan melengkapi seluruh kebutuhan yang kita inginkan di sini. Oke yang terakhir yang pengen kalian tanya berapa sih kah harga yang harus dikeluarkan untuk beli rumah di Earthvale ini. Nah jadi kalau rumah yang aku review ini yang tipe T9 itu dijual dengan harga mulai dari 2,5 M-an aja. Kalian udah dapet rumah sebagus ini udah dapet pemandangan secantik ini senyaman ini secozy ini dan mereka punya promo-promo menarik cicilan mulai dari 12 jutaan aja terus mereka tuh ada yang namanya program DP patungan sama developer jadi 1 tahun plus 1 tahun keren banget gak sih? Terus nanti ada subsidi DP juga 15% dan yang terakhir adalah mereka free air conditioner jadi mereka memberikan free AC pokoknya kalau kalian udah penasaran pengen tanya-tanya kalian langsung hubungi nomor di bawah ini atau kalian bisa main ke cafe-nya mereka yaitu 1.15 dimana cafe itu buka dari pagi sampai sore kalian bisa dateng dulu liat dulu kawasannya liat dulu ambiensnya seperti apa disini kalian liat dulu rumahnya baru kalian bisa decide untuk pengen tinggal disini atau enggak ya oke karena cuacanya lagi enak aku mau mengakhiri video ini untuk menikmati kawasan di Skoya Hills ini sampai ketemu di video selanjutnya aku Talita bye-bye selamat menikmati